Intro Mungkinkah memindahkan ibu kota negara? Mungkin saja sih pemindahan ibu kota dilakukan, yakni dengan referendum. Jadi alasan yang kuat begitu untuk meminta adanya referendum. Namun sebelum kita membahas referendum, kita harus menjawab mengapa memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan itu harus lewat referendum. Ibu kota adalah atribut permanen. Pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia tidak mungkin dilakukan, karena Jakarta adalah salah satu atribut negara yang sifatnya permanen. Sedangkan setiap presiden Indonesia hanya diberi masa jabatan paling lama 5 tahun dan 2 periode saja. Maka dampak dari keterbatasan mandat tersebut, presiden tidak berwenang mengubah atribut negara yang sifatnya kebijakan permanen tersebut. Artinya, semua kebijakan yang bersifat permanen harus dikembalikan kepada yang pemberi mandat, yaitu rakyat. Beberapa atribut negara lain yang sifatnya permanen selain ibu kota adalah lambang negara dan bendera negara. Bila kewenangan memindahkan ibu kota negara diberikan kepada presiden, nah berarti setiap presiden boleh dong memindahkan ibu kota negara? Kan aneh kalau setiap ganti presiden, kita ganti posisi ibu kota negara. Setiap ganti presiden, kita ganti lambang negara. Setiap ganti presiden, kita ganti bendera. Beliau adalah perancang lambang Garuda yang kita kenal. Moga beliau semua rahmati oleh Allah dan kita mendapatkan keberkahan beliau semuanya. NKRI, negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, rekstat, bukan negara kekuasaan, makstat itu. Dimana dalam negara tersebut, terdapat aturan-aturan yang disepakati oleh rakyat dan presidennya. Artinya, adanya pemerintahan yang diterima oleh rakyatnya. Berbeda dengan negara kekuasaan, yang setiap rajanya boleh saja mengganti atribut negara selama ia memerintah rakyatnya. Jadi, negara kita tidak sama dengan negara monarki absolut seperti Arab Saudi. Negara kita tidak sama dengan negara teokrasi absolut seperti negara Iran dan Fatikan. Dan jangan pula samakan negara kita dengan Jerman di masa lalu dengan pemahaman najisminya. Italia dengan fasisminya. Bila rejim ini memaksakan pemindahan ibu kota negara, itu sama saja dengan mengubah NKRI dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Berarti presiden telah melanggar konstitusi. Agar Tidak Melanggar Konstitusi Ada solusi agar pemindahan ibu kota negara yang diwacanakan presiden saat ini tidak melanggar konstitusi. Satu, sosialisasikan dengan baik dan benar semua alasan pemindahan ibu kota negara kepada seluruh warga negara Indonesia. Dua, berikan rancangan master plan ibu kota negara yang baru. Tiga, laksanakan referendum. Nah, hasil referendum itu akan mengikat secara konstitusional pemindahan ibu kota negara. Kenapa ibu kota perlu pindah? Bila presiden mampu meyakinkan rakyat tentang manfaat pemindahan ibu kota negara, maka referendum pasti akan menyetujui pemindahan ibu kota negara. Akan tetapi, bila presiden memaksakan pemindahan ibu kota negara tanpa referendum, maka presiden melanggar konstitusi dan bisa kehilangan mandat sebagai presiden Republik Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!